hai oke halo selamat siang temen-temen kembali lagi di channel biar animal course untuk kegiatan kali ini kebetulan gua semalem dapat WA dari keponakan gua dia ke info nya dapat ulur piton atau sanca yang ukuran 2 meter lebih info nya dia dapat nemu atau nangkep di kali besar cepat mingkis di bawah jembatan jadi dia langsung rescue ke rumah terus dia langsung amanin di rumah rencananya hari ini akan gua pindahin atau gua rescue gua pindahin ke tempat yang lebih layak buat si piton hidup jadi nggak dekat lingkungan pemukiman warga jadi kita lepasin di area pegunungan atau area hutan yang jauh dari keramaian nanti kita berangkat kita muncul ke rumah saudara gua itu ngapun aku itu sih gilang jadi langsung aja ikutin video gua sampai habis ya dan tonton terus Oke selesai eh teman-teman nah bentar lagi kita nyampe di rumah saudara gua udah bilang kita lagi nyampe nih Iya ya sini anjaynya aduh gembok lagi nih gembok teman-teman minum gua ada hahaha Assalamualaikum Jalang berbangun tidur Oh yaudah ya Oh ya ada kan ada yaudah bentar kita langsung ambil ya nanti kita rescue gitu ya enggak ngeliatnya di mana di bawah jembatan jembatan mau bagaimana gitu Oh biasa gimancing dari atas bagaimana mancing bawah bagi mancing di mancing sore dia pas sorean tembuk ular panjang banget tuh Oh ya udah jalan menggangguernya ada di belakang ada bentar kita langsung ngomong di bumi bulu let's get out I am judulnya di sebelah mana Oh ini berapa meter yang ya udah ntar aja nanti ntar kita ngobrol-ngobrol aja dulu di bawah aja yuk ke luar ya yuk ke bawah aja keluar yuk disitu aja aduh kayangan dah kena menyelesaikan ini teman-teman ular yang segilang ambil dari pojembatan katanya yang punya 2 meter kita lihat ya ya udah oke teman-teman nanti kita langsung bawa ular ini ya bang ya nanti kita bawa ilang ikut ya nggak ikut nggak ikut udah ntar menggeri bawa kita lepasin di area perhutanan ya udah warga paling terakhir sekarang masih siang baru jam 12 ya nanti habis diur jam setengah 1 jam 1 kita langsung berangkat kita cari nilai yang ya udah kemungkinan yang masih bersebutan oke oke teman-teman sebelum kita berangkat ya ke hutan atau face cooler kita disini ngobrol-ngobrol dulu nih ini sama segilang sama nih ini gue nih kameramen gua ngobrol-ngobrol dulu nih semuanya teman-teman ngobrol-ngobrol jadi yalah ketemunya kemarin jam berapa? jam habis asal lah habis asal lagi mancing lagi mancing sama teme kan tumuh iseng sengaja itu mau mancing ini berapa orang? dah limaan 5 orang lorak terus habis itu kan kita kan mancing ke bawah lagi enak-enak mancing tak ada ini ular itu tiba-tiba di belakang kan kaget semuanya ini lumayan gede juga sih mungkin kan sekarang musim hujan temen-temen biasanya kalau musim penghujan ini bulu-bulu kayak fiton atau sering menampakkan diri atau keluar dari sarangnya gitu apalagi sekarang musim hujan apalagi dari daerah kayak pinggiran hutan itu pasti ada aja gitu apalagi tempat mancing atau daerah yang banyak sungai dan berpikirnya ada kebun-kebun rauk apanya hutan-hutan kayak gitu kan kebun kayak itu pasti banyak ular di situ ya kan terus kalau misalnya kita mancing atau tempat-tempat kayak gitu juga hati-hati juga lah kalau mancing atau apa gitu kan jadi kalau kita nemu ular di luar nih kalau kita nemu sanca atau ular yang lain kita jangan langsung pakai tangan intinya jangan kita langsung pakai tangan tuh kita cari dulu tongkat yang ukuran sementer lebih lah gitu kan jadi buat pengamanan kita mau ular berbisa mau enggak jadi penanganan pertama kita tuh cari tongkat ya kan biar aman apalagi ular itu berbisa ya kan yang kedua ular itu pas kita mau resio atau kita ambil kalau mau ngambil itu langsung ekornya aja ya kan jangan-jangan kepalanya langsung ekornya dulu nanti seluruh ekor sebelah tangan kiri tangan kanan kita melihat tongkat ya kan langsung tekan kepalanya jangan terlalu kencang pelan-pelan yang penting ular itu nggak bisa nyerang ya kan kehalangin sama tongkat nah baru kita pegang kepalanya itu juga harus hati-hati ya kan jangan sampai ular itu berbalik terus matuk tangan kita ya kan itu bahaya itu juga butuh hati-hati hati hati yang tinggi jangan main kita pegang mulut maksudnya yang berani wah gua berani nih sama ular jangan kayak gitu ya kan apalagi ularnya bermisah kalau ular nggak berbisa mungkin paling cuman berdarah doang atau ular bermisah menengah paling tangan kita menggengkak sedikit ya kan nggak terlalu mengancam nyawa kita apalagi kalau kecuali itu ular-ular yang cobra ya kan berbisa tinggi kayak cobra kayak ular piper yang hijau itu kita harus lihat juga ciri-ciri ular yang berbisa itu ya kan untuk gilang juga penanganan bagus ngambil ular itu ada yang pegang kepala yang sama ekornya itu itu langsung luai cuma tongkat ya kan jadi kapan-kapan namu kayak gitu lagi lah apalagi dekat pemungkiman warga gilang nemu nih di warga nih kalau kalau gak berani telpon mengharap ya kan kalau emang berani ya gituin aja pakai tongkat terus karungin lagi kayak gitu ya udah temen-temen ntar lagi kita berangkat ya ya udah lagi lah ya kita berdua ini sama ini sama juragan jengkol hahaha oke teman-teman barusan bisa barusan banget gunung perangkat password itu sampai itu kalau kita lihat disini masuk warna item kayaknya Cobra atau Cobra Jawa sama sekali ini teman sekarang gue mau evokasi bang-bangnya disini dulu kayaknya di belakang sana kita harus cari aman dulu baru kita mau ini atau ini ini yang ini Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Kita langsung saja Oke teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton